Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap saya bilang saya tersinggung Mereka selalu bilang Saya baperan Padahal saya gemukkan nakin keturunan orang tua saya Sebagai anak Saya harus gimana Cara bilangin mereka supaya gak tersinggung Karena saya gak mau Melaman mereka dan jadi anak belakang Oh baik, jadi pertanyaannya Tadi dari Adhesti Dinar 25 Jadi bagaimana cara menghadapi orang tua Yang melakukan body shaming Kepada anaknya, meskipun mungkin Mohon maaf ya maksudnya baik supaya dia Ngurusin badan, supaya penampilannya lebih baik Silahkan Ustaz Kembali lagi diingatkan kepada semua Anak dimanapun berada Orang tua kita adalah manusia Bukan malaikat, betul tidak Dan orang tua kita maaf Tanpa menggurui bahwa orang tua kita pun Adalah ilmunya tidak sama dengan Ilmu kita, beliau tidak pernah Mungkin kita tanpa mengecilkan Orang tua, orang tua tapi ketahuilah Apapun yang dilakukan orang tua Kita harus tetap berbaik sangka Baik, buat Adinda tadi yang bertanya Satu hal buat kita gini Berceritalah kepada orang tua Di saat waktu yang tepat Ya, kalau memang tidak suka Digituin sama orang tua Cari waktu yang tepat Untuk menguntarakan pendapat kita Terhadap orang tua Aku kok gak suka digituin sama Gitu aja Saya rasa orang tua ngerti Kemudian berikan empati Kalau kita pun merasa Maaf Kadangkala Mungkin Mungkin orang tua saya ini Gak suka kalau saya begini Teknik orang tua dalam mendidik anak Itu beda-beda Mohon maaf Tidak akan mungkin sama Cara pendidikan Sosok orang tua A Kepada anaknya Begitu pula dari B Kepada anaknya Tidak mungkin sama Betul tidak? Betul Saya mau tanya Ibu Berdiri dong Bu Sama gak mendidik anak sama Ibu Sama anaknya Mendidik cucunya Ibu? Sama Oh ada sama Lebih sayang sama cucunya sepertinya Kebut tangan dulu Kebut tangan dulu Masya Allah Oh iya Ternyata Mohon izin Nenek ke cucu Anak ke anaknya Tidak sama kan Bu? Iya Mungkin dalam hal ini Tujuannya sih sama Tapi caranya aja yang Berbeda Mohon maaf Adinda Kalau begitu Bantu Orang tua Dalam menghadapi Bisa jadi ada orang tua Memang maaf ya Coba-coba Saya kasih contoh ke seharian ya Supaya Ibu langsung bisa Pantar masa di rumah Kadang-kadang orang tua Yang Begitu anaknya Saya gak usah sebut ya Semangka 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 Ngapain anaknya dibilang semangka Iya Bahkan ada orang tua Saya waktu punya anak pertama Anak saya pertama Langsung saya buatkan lagu Kalau anak Asanti waktu punya anak Timang Timang Kalau itu Kalau aku beda lagunya Anak-anakku Anak-anakku Tuh dua tiga Anakku Anak-anakku Kenapa saya menyanyi Laku seperti itu Kenapa hanya orang tua Dia kena dengan anaknya Anaknya siapa ini Kenapa dia lupa anaknya Oh begitu sebabnya Sat ya Iya Bagus juga itu Dan pantau Perkembangannya Kira-kira Orang tua ini Orang tuaku Punya Keinginan A B C D Tinggal Caranya aja Makanya Sama kan Fresep Apa? Frekuensi Bukan Persepsi Persepsi Apa peril? Persepsi Ya itu Beda gigi sih masalahnya Persepsi Kadang-kadang seperti itu Dulu Maaf ya Saya Saya tidak boleh Semi sih Tapi ini kan ciptaan dari Allah Karena kita tidak boleh menghina manusia Karena yang sebenarnya ketika engkau menghina orang Membuli orang Yang engkau buli Yang engkau hina adalah Allah Karena Allah yang menciptakan Masya Allah Ya tidak bisa Jadi bahkan kalau ke anak pun gak boleh Kadang aku juga Aku kan baru punya anak Eh kamu tuh lucu banget sih Pipinya kayak bapau gitu Gak boleh Gak boleh makanya Tiba-tiba anaknya pipinya Betul-betul jadi bapau Mungkin bisa jadi doa ya Ucapan orang tua itu Jangan Iya aku luka lemah doa Setiap ucapan Makanya kita harus Dengan apa Ucapan-ucapan yang baik Karena ucapan itu jadi doa Buat anak kita Ucap orang tua ya Doanya di hijabah sama Allah Masya Allah Jadi mulai besok Anakku-anakku aja Anak-anakku Anak-anakku Satu dua tiga Baik Anak-anakku Anak-anakku Baik Masya Allah tepuk tangan dulu dong Buat guru kita Ustaz Maulana Nah baik Pembahasan kita semakin seru Tapi ini kayaknya Sahabat saya nih Masih ada yang mau ditanyain Dari tadi gelisah nih Feral Masih ada yang mau ditanyain nih Kayaknya sama guru kita Boleh langsung disini Maaf ya aku hari ini kepo banget Banyak nanya Gak apa-apa Gak apa-apa Kumpung disini kan jarang-jarang juga Feral bisa kesini Masya Allah Iya kalo disinetronya kita yang nanya Nah iya Dia yang jawab Dia yang di dalam TV Kan gak bisa denger Gak bisa Ustaz Tapi kali ini aku mau nanya sama Ustaz Ahmad Boleh Iya jadi gini Ustaz kan Pasti setiap orang tua Menginginkan yang terbaik Untuk anaknya Cuman yang beda mungkin Hanya kemampuan setiap orang tua itu Berbeda kan Tapi ada beberapa kasus Kayak gini Ustaz Misalnya Aku punya temen yang Alhamdulillah Keluarganya itu dari keluarga berada Jadi bisa Anaknya itu bisa Disekolahin setinggi-tinggi mungkin Tapi ada juga kasus-kasus Yang misalnya orang tuanya Serba sederhana Serba Mencukupi Tapi tetep kepingin Anaknya itu mendapatkan Pendidikan setinggi-tingginya Jadi mungkin Orang tuanya Hanya lulusan SMA Tapi anaknya udah S1 S2 Dan Akhirnya Anak itu jadi Suka merasa Lebih pinter Atau menyepelekan Orang tua Nah itu hukumnya dalam Islam Itu kayak gimana ya Ustaz Di dalam Al-Quran Maka adalah anak yang tidak pandai Menjadi rendah Tepuk tangan dulu dong Masya Allah ilmunya luar biasa sekali Baik selanjutnya Ustaz Maulana Kalau Ustaz Ahmad kan dari sisi anak Kalau saya dari sisi orang tua Buat orang tua dimanapun berada Ketika kita disepelekan oleh anak Karena anak kita lebih pintar dari kita Sekolahnya lebih tinggi daripada kita Tolong kepada semua orang tua Tidak ada orang tua yang iri terhadap anak Itu camkan Dan tidak ada orang tua yang membenci anak Sebenarnya bukan anaknya yang dibenci Tapi perbuatan buruknya anaknya yang dibenci Jadi seorang orang tua Jangan pernah membenci anak Jangan pernah menghujat anak Jangan pernah mohon maaf Mendoakan yang buruk terhadap anak Meskipun anak itu durhaka terhadap diri kita Tapi doakan yang baik-baik Apalagi memungutuk anak Kukutuk kau jadi donat Ngapain? Jangan pernah menghujat anak Kau jadi donat? Anak tadi ada bakpao Oh iya Jadi sebaiknya Doakan anak Bu Kenapa Nabi Adam di langit pertama Nabi Inu di langit kedua Nabi Yusuf yang ganteng Di langit ketiga Kemudian Nabi Isa di langit keempat Kemudian Nabi Suleyman di langit kelima Nabi Musa di langit ke enam Dan Nabi Ibrahim di langit ke tujuh Kenapa? Itu pertanda yang namanya Nabi Adam berhasil Karena anaknya di atas, di atas, di atas, di atas cucu-cucunya Jadi orang tua yang berhasil Ketika anaknya lebih cerdas daripada dirinya Kalau dia cuma lulusan SMA Usahakan anak S1 Tapi orang tua yang gagal Ketika dia S1 Anaknya tidak lulus Masya Allah Harusnya lebih tinggi, lebih hebat Saya tidak terlalu pas bahasa Inggris Tapi anak-anak saya Alhamdulillah Masya Allah Bu tepuk tangan dulu dong Bu Jadi ini adil banget nih Kita dikasih ilmu dari dua sudut pandang Satu dari anak Anak tuh gak boleh merasa tinggi Karena kalau gak ada orang tua Dia juga gak akan ada di dunia Betul gak? Nah terus Ustadz Maulana juga memberikan Dari sudut pandang orang tua Orang tua itu tidak boleh mendoakan yang buruk terhadap anak Meskipun anaknya mungkin Mohon maaf He love gitu ya Mending dikasih tau Masya Allah Nah baik Para jamaah selanjutnya Kita juga sudah mendapatkan pertanyaan lagi nih Di sosial media Nah sekarang dari Instagramnya Putra Titik Rio 12 Oh Pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Gimana ya Orang tua saya berharap Saya bisa mengikuti profesi ayah sebagai dokter Tapi saya gak minat Karena passion saya di sastra Setelah itu kita bertengkar hebat Sampai keluar kata cacian Yang Bikin saya sakit hati Karena menurut Menurut ayah saya Saya anak Laki-laki Mau jadi apa Kalau kuliah sastra Sebagai anak Harus bagaimana Ngikutin kata orang tua atau enggak Nanti yang ngejalanin kuliah kan saya Bukan orang tua Lagian saya yakin Saya bisa sukses kuliah Apapun Asalkan saya tekun Masya Allah Pertanyaannya Jadi mungkin ini Seperti yang di awal ya Perbedaan sudut pandang Anaknya yakin Kalau dia bisa sukses Dalam bidang sastra Tapi orang tuanya Ingin menjadi dokter Langsung aja Pertanyaannya akan dijawab oleh guru kita Ustadz Khafi Silahkan Ustadz Khafi Baik Bismillahirrahmanirrahim Jamaah yang dimuliakan Allah Punya anak satu-satunya Laki-laki Boleh dipengenin Pengen banget Kemudian Pengen banget ibu Cuman satu-satunya Anak Ya Punya mendapat satu aja Satu aja Kira-kira Ibu rela enggak Kalau anaknya ini Menjadi anak yang buruk Enggak Udah membuatnya susah Ibu ya Udah mendapatnya susah Ya satu-satunya Pasti tidak ingin yang namanya Anak ini menjadi buruk Pastilah ketika anak Naik masanya Ya kan Dari satu sampai tujuh Kemudian tadi Abah Ustadz Maulana Sudah menjelaskan Apalagi di atas dua puluh Umurnya itu semakin dewasa Dia bisa membedakan Mana yang cocok untuk dirinya Mana yang tidak cocok untuk dirinya Sehingga Mohon maaf Bukan menggurui Biasanya Ini saya juga karena pernah merasakan Anak yang diumur seperti itu Biasanya dia akan memilih Sesuatu yang memang menurut dia baik Orang tua hanya memberikan saran yang terbaik Untuk anaknya Sekarang yang jadi pertanyaan Apakah orang tua salah ketika memberikan Yang terbaik atau saran kepada anaknya Apakah selalu orang tua memberikan hal yang terbaik Jelas Iya Dan orang tahu mana Orang tua itu tahu mana yang terbaik untuk anaknya Kenapa Karena yang ngandungin siapa Ibu Ibu Yang ngurusin siapa Orang tua Yang nyusui Ibu Kemudian yang menyekolahi Orang tua Yang nyari duit siapa bu Bapak Yang ngedidik siapa bu Ibu Semuanya ada peran orang tua disitu Namun levelnya berbeda-beda Semakin bertambah umur Semakin dia dewasa Terkadang ini ada orang yang Belum bisa membedakan bahwa anaknya ini belum berpikir dewasa Masih dianggapnya anak kecil aja Maka begitu anaknya keluar Padahal sudah kuliah Bawa mohon maaf Sudah punya SIM ya Sudah punya KTP Dia pengen kuliah Dibilang sama orang tuanya Nah jangan kenceng-kenceng ya bawa motornya Atau mungkin ada rasa khawatir Itu orang tua khawatir Atau mungkin dilarang Nah kamu kalau misalkan keluar jangan malam-malam ya Nanti takut dibegal Nanti takut kenapa-napa Pasti kan anak Ah ngapain sih mama bilang-bilang kayak begitu Apalagi biasanya kan anak muda Kalau ada tugas-tugas kuliah Sering biasanya pulang malam Atau sering biasanya ada Ya kita kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lainnya Nah maka ada saat-saat tertentu Dimana kita masuk untuk menasehati anak Nah disitulah posisi anak terkadang Yang paling baik diberikan nasihat dari orang tua Rasanya tuh adem Kalau misalkan orang tua tuh ngasih anak kata-kata yang indah Saya sebagai anak Kalau misalkan apalagi Abi Umi saya tuh Kalau nasihatin Waduh Alhamdulillah Kata-katanya bagus Baik Nyemangatin Karena dulu saya juga pernah kecewa Dulu saya pengen ke Mesir Tapi gak jadi Walau saya Tiga hari, tiga malam Ada permasalahan teknis Yang tidak bisa saya curhatkan Tak takut Nanti kembali saya ya Baik insya Allah Mudah-mudahan ya Dan akhirnya orang tua saya bilang begini Ada kata-kata yang bagus Menasehati saya dan menyemangati saya Dek Yang namanya nyari ilmu bukan hanya di luar negeri Di Indonesia juga banyak Insya Allah Yang namanya ilmu dimanapun biasa Bisa dimana aja ya Yang penting kita terus mau belajar Ustaz Benar Masya Allah Terima kasih Ustaz Kalfi Masya Allah Pembahasan kita semakin seru nih Tema kita hari ini luar biasa sekali Dan Alhamdulillah Antusias juga dari Teman-teman di sosial media Luar biasa sekali Pertanyaannya Semakin banyak Dan insya Allah Sekarang kita akan menjawab Pertanyaan dari At Hendra Muh123 Nah Assalamualaikum Ustaz Ustazah Halo saya berasal dari keluarga broken home Orang tuanya bercerai Orang tua saya pisah sejak saya Sejak saya SMP Karena papa saya selingkuh Mereka sering berdebat tentang hak asuh Dan berebut perhatian karena saya anak tunggal Saya tinggal sama mama karena jujur Saya benci banget sama papa yang sudah menyelingkuhin mama Tapi belakangan ini Teman saya bilang Kalau gimana pun juga Papa saya tetap orang tua saya Tanpa dia Saya gak ada di dunia Saya harus gimana Ustaz? Gimana cara ngebagi perhatian Buat kedua orang tua? Sikap saya harus gimana ke papa? Karena sulit buat saya memaafkan Baik ini juga Ada beberapa orang yang mengalami Terlahir dari keluarga yang broken home Pasti akan bingungnya gimana Supaya dia bisa adil Kadang yang bingung bukan cuma orang tua aja Tapi anak juga kadang suka bingung Baik pertanyaan dari Hendra Muhammad Kemudian Muhammad 123 akan langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Ahmad kan Silahkan Ustaz Ya makasih Kamikdad Jamai salam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah permasalahan yang sangat luar biasa ya Ini banyak terjadi juga di zaman sekarang Ketika ada orang tua melakukan kesalahan Di dalam rumah tangga Sehingga menyebabkan orang tua tersebut Jatuh pandangan daripada pandangan anaknya Maka yang pertama yang harus kita perhatikan Dan harus kita pahami sebagai seorang anak Maka maafkanlah kesalahan orang tua anda Kenapa? Karena orang tua Sama halnya dengan kita Manusia biasa Dinamakan manusia Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa Karena sesungguhnya manusia itu Tidak mungkin benar terus Pasti bisa salah Dan malaikat selalu benar Karena malaikat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akal tidak diberikan nafsu Tetapi manusia diberikan akal dan diberikan nafsu Dan hewan diberikan syahwat oleh Allah Tetapi tidak diberikan akal Makanya kalau ada manusia Dia bisa mengendalikan syahwatnya Nafsunya Maka dia lebih mulia daripada malaikat Tetapi kalau dia tidak mampu mengendalikan syahwatnya Maka lebih hina daripada binatang Maka di saat orang tua kita salah Maafkan kesalahannya Ikhlaskan Jangan sampai menjadi sesuatu penyakit di hati Yang timbul menjadi yang namanya den Dendam Kenapa? Karena anak tetap wajib berbakti kepada orang tua Orang tua Walaupun orang tua pernah melakukan kesalahan Yang terpenting Orang tua sudah menyadari kesalahannya Lalu kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena kata baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W Kullu bani adam khata'un Wa khairu khata'ina atawabun Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan Dan sebaik-baik diantara mereka Adalah orang yang mau bertobat Daripada kesalahan Kesalahannya Kalau sudah bertobat ya sudah maafkan Karena apa? Karena tidak boleh durhaka sama orang tua Orang tua kita Dan bagaimana cara kita harus Berakhlak, beradab kepada mereka Layaknya seperti orang tua kita Seperti biasa Walaupun mereka sudah berpisah Walaupun mereka sudah bercerai Tetap dia adalah ayah kita Dan dia adalah ibu kita Tidak boleh kita yang namanya Pilih kasih Ataupun terkadang lebih memihak kepada satu sisi Tidak Tetap anak itu tugasnya berbakti sama orang tuanya Selama perintah orang tua Tidak melanggar kepada syariat Allah dan Rasulnya La tu'ata li makhlukin fi maksiyatil khalik Tidak boleh taat kepada makhluk Kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah Dan seandainya orang tua kita Masih dalam hubungan rumah tangga Sekalipun Kalau perintahnya melanggar Daripada tatanan syariat Maka kita tidak boleh ikuti Nah kalau orang tua kita Dia sudah berpisah, bercerai Lalu kemudian dia memeritakan sesuatu hal Dan sesuatu tidak melanggar hukum syariat Maka kerjakan Karena tetap orang tua kita Kita harus berbakti kepada mereka Memberikan kasih sayang kepada ayah dan ibu kita Walaupun mereka sudah berpisah Lalu kemudian kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena kita bertambah saudara dan bertambah keluar Keluarga Akhirnya jadi punya dua keluarga Ustaz ya Betul Jadinya dia punya keluarga dari ayahnya Keluarga dari ibu Ibunya Ketika ibunya menikah lagi Ayahnya menikahlah lagi Tambah lagi saudaranya Maka dengan bertambahnya saudara Akan bertambah rezeki dan keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita harus selalu bersyukur Atas segala ketetapan Allah Karena hidup kita ini Tidak ada yang kebetulan Ada orang bilang Wah kebetulan banget nih Gak ada yang kebetulan Karena segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita harus mesikapinya dengan sabar Dan bersyukur atas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena semua orang ingin rumah tangganya Sakinah mawadah warah Warah ma Iya sampai kepada sorga Tetapi kalau di tengah jalan ada permasalahan Maka boleh pertahankan dengan cara yang baik Atau lepaskan dengan cara yang baik Tetapi jangan jadikan Alasan perpisahan dan percaraan orang tua Menjadi anak Jadi anak yang jauh dari ajaran syariat Jangan dijadikan alasan Oh saya kan begini karena orang tua saya bercerai Nah ini harusnya buktikan Ketika orang tuanya dia bercerai Berpisah Karena disebabkan satu permasalahan Harusnya anak Dia jadi anak yang sukses Anak yang soleh Berbakti kepada orang tua Tunjukkan bahwa Semua hal yang telah terjadi dalam rumah tangga orang tuanya Tidak menyebabkan dirinya menjadi anak yang tidak baik Justru malah menjebatani orang tua Agar orang tuanya tersebut bisa ke sorga bersama anak Masya Allah jadi motivasi ya Betul Alhamdulillah saya juga terlahir dari keluarga yang broken home Dulu sempat takut gitu kalau mau nikah Aduh takut bercerai Tapi alhamdulillah malah saya jadi motivasi Kalau saya nikah jangan seperti orang tua Betul Jadi dijadikan motivasi Jadi ada hikmahnya semuanya Semuanya ada hikmahnya Masya Allah Jadi orang tuanya ada dua Ada dua Semakin banyak ya kalau lebaran Banyak adik-adik Uang yajah nambah Uang yajah nambah Masya Allah Jasa Allah terima kasih Ustadz amatkan Baik jamaah Semakin seru pembahasan kita hari ini Kita akan bahas lebih dalam lagi Tapi saya pengen kasih informasi nih Buat jamaah Yang pengen nonton langsung Islam itu indah di studio Boleh kirim email ke nomor di bawah ini Atau email di bawah ini Tapi ingat Kalau misalnya ada pemungutan biaya Itu tandanya penipuan Karena nonton disini Itu gra Gratis Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Wala'inra'in Allahu Allahu Akbar